oke what's up guys welcome back to my channel tutorial dan baik teman-teman di video kali ini kita akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara menghilangkan notifikasi ataupun menghapus notifikasi dari aplikasi shareit nah kalian mungkin udah gak asing lagi sama aplikasi shareit ini ya teman-teman aplikasi ini untuk aplikasi mengirim file foto video maupun data lain sebagai macamnya dan dilihat kalian bisa lihat di taskbar dari HP kita bahwa ada notifikasi iklan seperti ini dan serius ini sangat mengganggu sekali apalagi kalian yang suka main game ataupun sepertinya itu sangat mengganggu sekali ya teman-teman dan disini kita akan memberikan tutorialnya yaitu cara yang pertama yaitu kalian masuk dulu tekan lama seperti ini pada aplikasinya kemudian kalian pilih yang namanya info aplikasi nah jika sudah sudah seperti ini kalian tinggal masuk aja langsung ke kelola notifikasi dan disini kalian tinggal non aktifkan aja notifikasinya seperti ini dan maka nanti otomatis hilang ya notifikasinya yang tadi teman-teman Nah untuk cara yang kedua selanjutnya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan HP kalian jika tidak ada info aplikasi seperti ini tadi kalian langsung masuk aja ke pengaturan kemudian kalian kalian Scroll aja ke bawah dan disini kalian pilih yang namanya aplikasi terinstall atau manajemen aplikasi atau daftar aplikasi itu juga tergantung dari merek HP kalian dan untuk realme ataupun Oppo kalian masuk aja ke manajemen aplikasi dan jika udah seperti ini kalian tinggal klik aja daftar aplikasi dan ini adalah aplikasi yang terinstall di HP kalian dan disini kalian tinggal klik aja ataupun cari yang nama aplikasinya serit seperti ini nah teman-teman jika udah masuk ke dalam pengaturan aplikasinya disini kalian tinggal klik kelola notifikasi dan kalian non aktifkan notifikasinya maka otomatis dari aplikasi seri tidak ada lagi iklan-iklan mengganggu kalian dan jadi cukup mudah sekali ya teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk tutorial kali ini cara menghilangkan iklan dari aplikasi seri dan jadi buat teman-teman semua yang mau request tutorialnya kalian bisa komen di video ini dan jangan lupa untuk klik like comment juga subscribe channel tutorial thanks for watching and goodbye